Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, saya Fianwar Arifin berliputan seputar Sukarjo. Pemirsa, pada siang hari ini, OSIS SMA Ibrahim Idua Sukarjo menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang bertempat di Gedung Seyuritunasa Udah Binti Zem'ah, Pondok Pesantren Salafia Syafia Sukarjo Sitobondo. Baik, berikut liputan sel kabung. SMA Ibrahim Idua Sukarjo menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk siswa baru yang berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 9 Juli sampai tanggal 11 Juli 2024 yang bertempat di Gedung Sayyidatuna Saudah Binti Zem'ah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI, Kepala SMA Ibrahim Idua Sukarjo Iftitah Saada SPDI, Kaur Kesiswaan, Segenap Guru SMA Ibrahim Idua Sukarjo, dan peserta calon siswi baru SMA Ibrahim I yang berjumlah 777. Kegiatan MPLS ini dibuka pada 9 Juli 2024 yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dianur Fariza dan sholawat Nabi oleh Al-Fu'alfin, kemudian pemotongan pita oleh Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI yang didampingi oleh Kepala Sekolah dan OSIS SMA Ibrahim Idua Sukarjo sebagai simbol dibukanya kegiatan MPLS dan ditutup dengan doa. Kita tambahin pembukaan Al-Fu'alas sesuai SMA Ibrahim Iqbal dengan sama-sama kita membaca pasmahnya. Al-Fu'alati Saya selaku Ketua Panitia MPLS tahun 2024 ini mengangkat tema Roterika Adiwangsa. Harapan kami semua untuk sisi baru SMA Ibrahim Idua Sukarjo ini lebih disiplin lagi ke depannya dalam hal apapun. MPLS 2024 kali ini berjalan selama tiga hari. Di hari pertama ini ada pembukaan MPLS berlanjut diisi dengan seminar kepesan trenan yang diisi oleh Bapak Mahmudi Bajuri. Di hari kedua ada seminar bimbingan konserlin serta pengasahan bakal siswi SMA Ibrahim Idua juga ada lomba IEL-EL setiap ruang. Di hari ketiga, tepat pada tanggal 11 ini ada penutupan MPLS yang sebelumnya diisi dengan seminar kedisiplinan. Untuk stat, guru, saya mengucapkan selaku Ketua Panitia sangat-sangat banyak berterima kasih sudah membantu acara MPLS ini dari awal sampai akhir. Selama pelaksanaan, masa pengenalan lingkungan sekolah ini diisi dengan beberapa materi, yaitu materi kepesan trenan, bimbingan konserlin, wiata mendala, dan disiplin positif melalui segitiga restitusi menggapai prestasi. Pada MPLS hari terakhir, yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafia Syafia Sukarjo Situbondo, diadakan penutupan kegiatan yang dihadiri oleh Sertu Muhammad Nur Rafiq sebagai narasumber, Kepala Bidang Pendidikan Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI, Kepala SMA Ibrahim Idua Sukarjo Iftitahus Saada SPDI, dan segenap jajaran aparat SMA Ibrahim Idua Sukarjo. Hadrat Syifa Ulukolbi memeriahkan kegiatan ini, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, dan pemaparan materi tentang disiplin positif, melalui segitiga restitusi menggapai prestasi oleh Sertu Muhammad Nur Rafiq. Sama guru-guru kami diajarkan tentang kedisiplinan. Salah satu adalah dengan kita membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari, mulai pagi sampai dengan malam, oh nanti saya jam 4.30, yang saya lakukan apa? Kita nyuci, berapa menit, jam 3.40 sampai jam sekian, saya harus selesai nyuci, habis itu sholat, tahajud, setelah itu jam sekian sampai jam sekian, kita sholat subuh, setelah itu kita bikin ngaji, setelah itu siang apa? Jadi, dulu waktu saya belajar di sini, dia ajarin tentang bagaimana cara membagi waktu. disuruh bikin kegiatan sehari-hari itu, jadwal kegiatan waktu, mulai pagi sampai dengan malam. Dengan kita memiliki waktu seperti itu, jadi kita bisa mengendalikan, karena apabila kita tidak bisa mengendalikan waktu, kata pepatah bahasa Arab, al-waktu khas, 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 ya, kalau kata mbak-mbak yang sudah lama-lama mondok ini, bahasanya gitu, al-waktu khas, waktu itu bagikan pedang, apabila kita tidak bisa mengatur waktu, maka kita yang akan terpotong sama pedang itu. Oleh karena itu, yang mengendalikan waktu adalah kita, bagaimana kita bisa mengendalikan waktu, ya, dimulai dengan niat, kalau ada ni, kepingin jadi apa, jangan cuma angan-angan kok, besok saya setelah mondok, kepingin jadi polwar, saya kalau nanti setelah mondok, saya kepingin jadi, ngawat, kalau saya nanti, setelah mondok, saya kepingin jadi arsitektur, ya, ada di malang itu, anak-anak ikhmas itu, dia hafal Quran, 20 juz, cewek ini, kuliahnya ngambil jurusan, teh, teknik, jadi tata, bagaimana dia, membangun gedung, aneh ini, saya main ngambil apa, mbak, ustadah, saya, nggak lupa pak, saya mengambil jurusan, teknik, teknik apa, bangun-bangun gedung, antik ya, biasanya orang lanang loh, teknik sipil itu, biasanya kan, nah itu, jadi, sikap disipil disini, harus dimulai, sejak dari, di, dini, dari kecil, kalau adik-adik, baru mondok, di pesantren disini, nanti setelah adik-adik, melaksanakan MPLS, tanamkan liat untuk, disiplin, biar adik-adik selama di pondok, sini tidak sia-sia, biar adik-adik disini, di pondok tidak, malu sama temannya, temannya bisa disini, kenapa saya nggak bisa, apa sih kira-kira yang perlu, yang menyebabkan, saya tidak disiplin, Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai peserta MPLS, SMA Ibrahimidua, Sukorejo 2024, sebelumnya, saya sangat berterima kasih, karena di acara ini, saya banyak mendapatkan ilmu, saya bisa mengasah bakat saya, dan juga, saya lebih bisa mengenal, sekolah yang akan saya tapaki, harapan ke depan saya, semoga kami bisa menjadi, generasi yang dapat memajukan, pesantren dan negara. Kegiatan ini, semakin antusias, dengan adanya pemberian hadiah, kepada juara satu lomba Yeliel, ruang teraktif, dan terpasif, The Best Paradis. Sambutan juga disampaikan, oleh Kepala Bidang Pendidikan, Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI, sekaligus menutup, seluruh rangkaian kegiatan ini, tak hanya itu, penampilan dari, paskibra SMA Ibrahimidua, Sukorejo, yang memukau menambah, pemeriahan suasana. Saya disini, Aini Arubaya Sahih, sebagai The Best Paradis, SMA Ibrahimidua, di masa pengenalan, lingkungan sekolah. Jadi, pertama-tama, sebelum saya aktifkan, saya ingin men sock it, mengucapkan terima kasih, pelbagai spesihat, ambil saya, semuanya, dan bro Radik Rehaljo, yang mel 안내 saya, dari akhir let Oke, dan my feeling about joining this MPLS is, actually is for the beginning, it a little bit scared me before because they told me that they will angry to you and I'm a sensitive person and easy to cry if you like, oh my god, I think I cannot do it. But after that, they always support me, encourage me to do something and this MPLS really helped me. It improved my skills, it improved my self-confidence and self-esteem. It really, really helped me. And yang terakhir, pesan dan kesan buat temannya saya di MPLS, tetap semangat dan terus belajar, karena sebenarnya journey-nya kita untuk menata masa depan itu dimulai dari SMA. Jadi jangan males, tetap belajar untuk menata kehidupan kita di masa depan. Pelaksanaan MPLS berjalan dengan lancar dengan beberapa rangkaian di awal. Yang pertama, kita melaksanakan penerimaan peserta didik baru yang diadakan dengan tiga tahap dari bulan Mei sampai bulan Juli kemarin. Dan di tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli kita melakukan daftar ulang dan pra-MPLS. Kemarin berlangsung kegiatan MPLS 2024 bagi siswi SMA Ibrahimidua mulai tanggal 9 sampai 11 Juli. Dan mengimpun siswi sebanyak 778 siswi. Alhamdulillah kami dari lembaga sangat bersyukur dengan adanya siswi baru. Selamat bergabung di SMA Ibrahimidua Soekorjo. Semoga kalian mendapat keberkahan dan ilmu-ilmu baru yang akan nanti dituangkan di pendidikan SMA Ibrahimidua Soekorjo. SMA maju bersama, hebat semua.